Intro Kapan nikah? Memasuki usia dewasa, barangkali ini adalah pertanyaan yang paling sering kita dengar atau paling takut kita dengar kalau lagi acara kumpul keluarga. Menikah itu masih jadi satu pencapaian yang rasanya wajar kalau disapai sama orang dewasa. Tapi kenapa ya? Pertanyaan yang sederhana ini itu bisa memancing reaksi yang beda-beda. Ada yang seneng, ada yang dongkol, ada yang salah pingkah. Bahkan nih biasanya kalau menjelang hari raya, ada aja memes di sosial media tentang cara kreatif menjawab pertanyaan kapan nikah. Bertanyaan kapan nikah itu adalah jogde saya. Saya adalah seorang wedding planner, jadi bukan karena kepo, tapi karena saya harus tahu kapan saya kerja dan berapa lama waktu yang saya punya untuk membantu klien saya mempersiapkan acara pernikahannya. Dan selama 10 tahun saya menjadi wedding planner, saya belajar banyak hal tentang pernikahan, saya mendengar banyak kisah tentang pernikahan yang membantu saya akhirnya menjawab pertanyaan, kapan nikah? Tapi bukan dengan tanggal undangan, tapi dengan alasan-alasan kenapa seseorang mau menikah dan kenapa mereka mau menikahi pasangan yang mereka pilih. Selama 10 tahun ini juga saya akhirnya jadi teman curhat. Teman curhat, klien-klien saya, kadang-kadang diminta juga nemenin calon mertua untuk makan siang. Dan akhirnya mereka kasih saya julukan, the wedding therapist. Lucu ya julukannya, terapis pernikahan. Emang apa sih susahnya menikah? Kenapa? Sampai rasanya butuh didampingi sama seorang terapis. Bukannya menikah itu udah ada dari zaman kakek nenek moyang kita. Bukannya semua orang pada akhirnya akan menikah. Kenapa? Sekarang kok jadi susah untuk jawab pertanyaan, kapan nikah? Oke, sebelum saya ngomong panjang lebar tentang kapan nikah, saya mau tanya dulu. Emangnya pernikahan itu apa sih? Kalau saya tanya pertanyaan ini dalam bahasa Inggris, akan lebih mudah dijawabnya. Kenapa? Karena dalam bahasa Inggris, pernikahan dibedakan menjadi dua istilah. Yang pertama adalah wedding. Yang kedua, marriage. Dari definisinya berbeda. Wedding is a celebration of marriage. Sementara marriage is a legally recognized union of two persons in personal relationship. Jadi, wedding itu kita bicara tentang celebration, tentang festa, tentang resepsi, tentang kondangan, tentang makan kambing guling di tempat kondangan orang. Sementara kalau marriage, itu kita bicara tentang komitmen untuk menjadi satu dalam ikatan hukum, sosial, agama, ekonomi. Satu bicara celebration, satu bicara komitmen. Tapi keduanya, kalau dalam bahasa Indonesia, ya disebutnya pernikahan. Sehingga kalau kita ditanya, jadi kamu udah siap nikah belum sih? Itu sebetulnya lagi ditanya yang mana? Udah siap testanya? Atau udah siap komitmennya? Karena dari pengalaman saya, belum tentu yang siap untuk testa nikah, itu sudah siap untuk masuk dalam komitmen pernikahan. Oke, kita ngomongin tentang persiapan. Emang gimana sih caranya kita mempersiapkan pernikahan? Karena pernikahan itu maknanya dua, maka persiapannya juga ada dua jenis. Untuk mempersiapkan resepsi pernikahan, itu rata-rata dibutuhkan 10 sampai 12 bulan. Ini mulai dari datang ke pameran wedding, pilih gedung, pilih tanggal, pilih catering, sampai hari hak. 10 sampai 12 bulan untuk acara berapa lama? Satu hari. Saya, klien terlama saya itu pernah dua tahun mempersiapkan acara pernikahan. Acaranya ya tetap satu hari, tapi disiapkan dari dua tahun sebelumnya. Sementara, untuk persiapan komitmen pernikahannya, gimana caranya? Ada banyak kelas-kelas pernikahan yang memang ditujukan untuk menyiapkan pasangan-pasangan sebelum menikah. Ini bisa diikuti di lembaga agama, di psikolog, konsulor. Bahkan nih, pemerintah mau bikin kelas wajib khusus untuk para calon mantan mempersiapkan pernikahan. Pemerintah rencananya bikin kelasnya dua hari untuk komitmen yang katanya mau diambil seumur hidup. Sebanding gak sih? Kalau selama satu tahun atau dua tahun persiapan resepsi pernikahannya, hanya dua hari membicarakan tentang komitmen dalam hidup pernikahannya, jujur buat saya, gak cukup. Tapi kenapa wacana untuk mewajibkan kelas pernikah ini itu adalah sesuatu yang menurut saya perlu dipertimbangkan. Kenapa? Karena ternyata menjaga komitmen itu tidak semudah pilih vendor. Karena ternyata lebih mending salah pilih vendor daripada salah pilih pasangan. Karena ternyata banyak layar saya yang juga bilang gila ya gue baru tahu kalau pasangan gue tuh begini, pasangan gue tuh begitu setelah mereka ikut kelas pernikah. Bahwa ternyata ketika dilamar will you marry me? Dan setelah lagi mempersiapkan pernikahannya, tidak semuanya sama. Lalu gimana? Balik lagi, wacana pemerintah untuk bikin kelas pernikah ini didasari oleh tingginya angka perceraian. Bahwa satu dari lima pernikahan itu berakhir dalam perceraian. Satu dari lima 20% pernikahan itu berakhir dalam perceraian. Saya tidak menentang perceraian. Buat saya perceraian, menikah, keputusan untuk hidup selibat mungkin itu semua punya alasannya sendiri-sendiri. Dan kita bebas untuk menentukan apa pilihan yang mau kita pilih. Tapi dari perceraian, kita mungkin bisa belajar bagaimana kemudian kita bisa menjaga komitmen kita dalam pernikahan. kenapa orang-orang yang awalnya sudah yakin, sudah siap, merencanakan pesta bertahun-tahun, mengumpulkan uang bertahun-tahun, pada akhirnya bercerai. Tidak ada orang yang menikah untuk bercerai. Itu yang saya pelajari dari 10 tahun perjalanan saya mendampingi orang-orang mempersiapkan pernikahan. Tapi ada alasan-alasan yang membuat orang di tengah-tenah jalan bisa kandas dalam mempersiapkan hubungan pernikahan. Dan beberapa alasan itu sama seperti alasan-alasan orang bercerai. Maka kita bisa belajar nih dari alasan kenapa pernikahan berakhir dalam perceraian untuk bisa mempersiapkan pernikahan dengan lebih baik. Ada tiga alasan utama kenapa orang bercerai. Yang pertama, karena bertengkar. Bertengkar yang terus menerus. Bertengkar itu tidak salah. Namanya kita berhidup sama manusia lain, ada aja hal-hal yang mungkin tidak sejalan, ada aja konfliknya. Sama orang tua yang udah kenal kita dari lahir aja bisa bertengkar. Sama tukang parkir yang baru ketemu hari ini aja bisa bertengkar. Tapi kalau bertengkar terus menerus, sama orang yang sama dan gak ada akhirnya, itu rasanya bikin hubungannya jadi gak nyaman. saya pernah mendampingi klien saya foto pre-wedding tiga hari. Dan setiap kali makan, mereka bertengkar. Ada aja yang dipertengkarkan. Makanan yang gak enak lah, kalau ditanya makan apa terserah lah, bajunya lecek lah, inilah itulah. saya yang ada di ruangan itu sama mereka, setiap kali makan harus mendengarkan perpengkaran itu. Rasanya aja gak nyaman. Apalagi mereka yang nantinya akan hidup serumah, ketemu dia terus-terusan, gimana rasanya? Saya gak kebayang kalau misalnya nanti pernikahan yang terjadi dan harus ada pilihan-pilihan lain yang lebih besar daripada memakan apa dan mereka gak bisa terdiskusi dengan baik. Maka alasan yang pertama orang bercerai adalah karena bertengkaran, terus-menerus. Alasan yang kedua adalah karena ekonomi, uang. Nah, uang ini menarik karena katanya ngomongin uang itu lebih tabu daripada ngomongin seks. Katanya lebih gampang nanya nanti malam pertama mau gaya apa daripada nanya gaji kamu berapa ya? Kamu punya utang gak ya? Kamu diwarisin utang gak ya sama papa mama kamu? Dan uang ini tidak biasa dibicarakan dalam hubungan pacaran. Gak enak lah masa udah nanya-nanya tentang gaji sebelum serius mau menikah. Maka biasanya cerita tentang uang ini dibuka ketika saya bertanya jadi budget pernikahannya berapa? Baru disitu buka-buka iya, kalau saya sih budgetnya sendiri kalau saya sih budgetnya sendiri. Dan di saat pandemi ini kita bisa belajar angka persyaraan juga meningkat di saat pandemi ini kenapa? Karena banyak orang yang di PHK stress karena ekonomi. Banyak hutang dan hutang itu diwariskan. Dan karena marriage itu menggabungkan orang dalam ikatan hukum dan ekonomi maka hutangmu juga hutangku. Kebayang gak sih kalau menikah bayar pestanya aja udah pake hutang nanti gimana kehidupan pernikahannya. Ingat ya menikah itu bukan cuma mampu bayarin catering 500 orang tapi mampu gak makan sama pasangannya 50 tahun ke depan. Alasan yang ketiga adalah karena ditinggalin kalau bahasa modernnya ghosting. Kan naik pelaminannya berdua undangannya berdua tapi kenapa ketika komitmennya sudah dijalankan ditinggalkan sendirian. Maka tiga alasan ini memberikan kita gambaran apa sih sebetulnya yang terjadi dalam pernikahan. Bahwa pernikahan ternyata bukan cuma masalah baju apa yang mau dipakai tentang apa yang kita pilih tapi tentang kehidupan seperti apa yang kita inginkan. Terus gimana dong? Rasanya kita perlu kembali lagi ke pemahaman bahwa menikah itu adalah bisyarat tentang reseksi dan juga tentang komitmennya. Dan bahwa yang lebih sulit untuk dijaga adalah komitmennya. Maka berfokuslah untuk tidak hanya merencanakan big beautiful wedding tapi juga big and beautiful marriage. Weddingnya bisa dibantu sama wedding planner tapi marriage-nya tanggung jawab siapa? Maka ada tiga cara yang kita bisa lakukan untuk menjaga komitmen dalam segala hubungan relasi termasuk pernikahan. Saya sebutnya tiga K untuk jaga komitmen. K yang pertama itu adalah kolaborasi. Sadari bahwa menikah itu berdua. Maka berjasama. enggak bisa satu orang jaga komitmennya sendirian terus berharap bahwa they will live happily ever after. Enggak menikah itu perjalanan menikah itu perjuangan. Dan yang menerjuang siapa? Yang ada di dalam pernikahannya. Dan yang kedua kalau sudah komitmennya sejalan mau kolaborasi caranya gimana? Belajar untuk komunikasi. Kita enggak bisa tebak-tebakan pasangan kita maunya apa. kita punya mulut kita bisa sampaikan. Dan komunikasi ini bukan interogasi. Bukan tanya-jawab. Bukan cuma sekedar nanya hari ini kamu mau makan apa. Tapi komunikasi ini kita belajar untuk membangun koneksi. Kita memenjalin hubungan dengan pasangan kita. Kita ketahui apa yang dia enggak suka, apa yang dia suka, apa yang kita harapkan, apa yang kita khawatirkan dalam hubungan ini. Dan penelitian terbaru itu menunjukkan bahwa angka perseraian bisa diturunkan sampai 30% karena kelas pernikah. Dan bukan karena ikut kelas pernikahnya langsung otomatis perseraian turun, tapi pasangan-pasangan yang sudah ikut kelas pernikah baik sebelum menikah maupun sesudah masuk dalam institusi pernikahan memiliki kemampuan komunikasi yang lebih baik daripada sebelumnya. Sehingga mereka bisa membicarakan masalah-masalah dengan lebih baik dalam hubungan pernikahannya. Maka komunikasinya jadi penting dan ada banyak hal yang bisa dibicarakan sebelum nikah. Karena kelas pernikah isinya ngobrol. Cari deh di buku, di internet, di sekarang banyak banget webinar, live Instagram ngomongin tentang relasi dan pernikahan. coba deh kencan barang pasangan isi dengan popi-popi ini. Dan yang ketiga adalah kompromi. Udah mau jalan bareng, udah bisa komunikasinya. Yang ketiga bisa gak kompromi sama dia. Karena gak ada orang yang 100% cocok sama orang lain. Pasti ada bedanya, pasti ada hal-hal yang kita perlu terima dari dia sebagai teman hidup kita. karena sejatinya menikah bukan cuma masalah mau sama mau. Tapi mau sama mampu. Kamu mau gak testa pernikahannya? Kamu mampu gak menjalankan komitmennya? Kamu mau gak hidup sama saya? Kamu mampu gak menerima saya seapa adanya saya? bukan hanya bicara tentang niat. Bukan hanya bicara tentang keinginan, tapi kita bicara tentang usaha. Karena menikah bukan tujuan akhir. Menikah adalah perjalanan awal yang butuh diusahakan sama-sama. Dan kalau sudah mau, sudah mampu, maka pertanyaan selanjutnya, benar-benar sudah siap belum? Bukan cuma masalah siap prosessinya, tapi siap dengan komitmennya enggak. dan kalau jawabannya belum semua, belum mau, belum mampu, belum siap, dan orang-orang sudah tetap nanyain, kapan nikah, kapan nikah, kapan nikah, take your time, gak usah buru-buru. Biarin aja mereka bertanya, karena toh pada akhirnya yang akan menikah siapa? Kamu. Yang harus berjuang siapa? Kamu. Yang akan ngerasa bahagia atau enggak bahagia dalam pernikahannya siapa? Kita gak usah ukur garis hidup kita dengan penggaris hidup orang lain. Setiap orang punya jalannya, setiap orang punya waktunya. Maka menikah memang sebuah pilihan. Pilihan yang kita ambil ketika kita sudah merasa mau, sudah merasa mampu, dan sudah merasa siap. Dan semoga juga dengan pemahaman bahwa menikah bukan cuma sekedar urusan naik, pelaminan bareng-bareng, tapi ada komitmen yang mau dijalankan seumur hidup, kita tidak lagi fokus untuk bikin pesta yang layak di nanti, tapi kita fokus juga untuk membangun relasi yang berarti. Sehingga pada akhirnya kita akan yakin ketika menjawab pertanyaan, kapan nikah? Saya Dino Wahyudi, terima kasih sudah datang ke tapak saya. selamat menikmati.